Tim penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel lahan yang telah ditanami kelapa sawit yang sebelumnya dibakar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menurunkan tim penyidiknya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk menyegel lahan seluas 50 hektare yang dibakar untuk membuka perkebunan kelapa sawit di ruas Jalan Cilik Rewut, km 26, Palangkaraya. Dengan penyegelan tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan aktivitas apapun di atas areal yang berbatasan langsung dengan hutan Arboretum Nyaru Menteng, pusat rentroduksi dan rehabilitasi orang hutan. Hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel lahan terbakar di 10 kawasan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit yang berada di Kalimantan Tengah. Meski demikian, menurut penyidik Kementerian LHK, Zainal Abidin, pihaknya belum menemukan siapa pemilik lahan ataupun tersangka yang diduga sengaja membakar untuk perkebunan kelapa sawit tersebut. Hingga saat ini tim penyidik masih meminta keterangan dari sejumlah saksi. Ada informasi siapa pemilik lahan itu, karena kalau misalkan kita kan tidak bisa menduga-duga apalagi berdasarkan rumor adalah ini milik si A, si B, si C dan tanpa alat bukti yang jelas nanti malah akan berbalik kita sendiri akan dimintain pertanggung jawaban. Kenapa kok kamu nuduh-nuduh saya, kecuali nanti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.